Terima kasih Pak Jayadi, jadi Alhamdulillah ya, kebetulan PSN juga dibawa kominfo Pak, jadi kami tadi ada Pak Ihsan Baidarus ya, tadi udah di ngobrol dengan Pak Mas Kocok, disana juga ada bakti, jadi menurut saya kebutuhan mana aja lah yang duluan, terima kasih Pak Jayadi udah inisiatif ya, sehingga masyarakat juga sudah terlayani ya. Mengenai tadi masukannya Pak, kami tampung, mudah-mudahan kami bisa pertimbangkan untuk bisa dieksekusi, nah barangkali ini Pak Jayadi ada Pak Rasdi nih dari Subang, barangkali Pak Rasdi mau kalau mau ngobrol sama Pak Jayadi nih, udah lima bulan dan luar biasa ya, vouchernya top-up-nya paling tinggi ya, tadi sehari bisa menghabiskan 2 juta, dan ini tentunya kalau untuk BUMDES bisa menjadi satu peluang ya, untuk dijadikan bisnis gitu. Monggo Pak Rasdi kalau mungkin mau ngobrol-ngobrol dengan saudara kita nih, jauh Pak, di kabupaten Kepulauan Sula ini, luar biasa. Kabupaten terjauh di Meluku Utara Pak. Waduh terjauh. Silahkan Pak Rasdi kalau mau nanya-nanya nih, kemudian Pak Rasdi baru dipasang 2 minggu kayaknya ya. Ya betul, sebelumnya saya ini ya, perkenalkan nama saya Abdurrahman. Oh Pak Abdurrahman. Ya Abdurrahman, ketepatan Pak Rasdi sebagai Kepala Desa itu tidak bisa hadir di kesempatan siang hari ini. Yang saya tanyakan seperti ini Pak, itu untuk pertama pemasangan itu mulai dari biayanya itu untuk kapasitas berapa dan berapa harganya untuk pemasangan untuk Desa YP ini Pak? Baik Pak, mungkin kalau Pak Jayadi kemarin bagaimana pengalaman, masang sendiri atau dipasangin Pak? Ya kalau saya kemarin ada teknisi dari Ambon, kebetulan di sini perhubungannya Ambon itu lancar. Saya pakai teknisi dari Ambon, cuman biaya teknisinya agak berat. Ya jadi karena Covid ini... Perkiranya berapa? Kalau untuk, saya kan pakai yang sewa pinjam ya, pinjam pakai ya, itu sekitar 3 juta lebih. Nah cuman teknisinya aja yang nanti kita tanggung semua mungkin biaya kapalnya. Karena pandemi ini kan setiap orang yang mau keluar masuk harus punya izin tertentu dari daerah masing-masing. Jadi mungkin itu aja yang agak berat sedikit, tapi kalau untuk biaya perangkat agak berapa. Oke, siap. Pak Rohman, kalau Subang bisa jalan darat Pak, saya rasa. Mudah, mudah. Kalau PSN ini kebetulan tidak menjadikan instalasi dan pengiriman menjadi satu model bisnis untuk kami Pak. Jadi kalau nanti Pak Rohman misalnya mengirimkan tim yang bisa ditraining di Jakarta juga, saya rasa nggak ada masalah. Nah kalau kemarin memang yang Pak Jayadini di Ambon karena ada Covid ya, ada peraturan PSBB daerah masing-masing di mana yang masang harus orang lokal. Jadi memang ada sedikit kendala. Tapi saya rasa untuk Pak Rohman nanti mungkin kan lebih dekat dari Jakarta, lebih gampang mesinnya. Betul, betul, betul. Terus ini Pak, kita menjelaskan sedikit ya tentang desa kami untuk desa YP ini. Dalam hal seperti ini, mungkin kalau di Maluku sana itu memang sinyal itu sangat-sangat sulit sekali ya Pak ya? Untuk Pak Jayadi. Sangat susah sekali seandainya memakai jaringan telkom atau MT atau sebagainya gitu. Emang itu sangat-sangat susah sekali? Iya betul. Ya, di sini di desa kami, di desa Dawankaler, untuk sebenarnya untuk akses itu sebenarnya lebih sudah agak maju gitu kan. Dalam artian kita sudah masuk 4G di sini itu. Cuma kita berusaha bagaimana mengembangkan desa kami dalam bentuk badan usaha desa yang biasa kita sebut BUMDES itu. Bagaimana kita bisa mengikuti Pak Jayadi itu yang sangat luar biasa. Dengan desa YP bisa mengembangkan PAD desa mungkin, bisa meningkatkan dengan nominal 2 juta. Itu per hari ya Pak Jayadi? Iya, per hari betul, per hari. Per hari 2 juta, itu sangat luar biasa subhanallah gitu kan. Kita yang di kota di sini, kadang-kadang kita masih bingung. Pak, kita harus seperti apa sih untuk memperdayakan masyarakat, untuk bisa mengakses masyarakat lebih mudah. Terus diberikan keringan juga untuk internetnya. Apalagi untuk saat ini kan sekolah-sekolah sudah mulai dari SD sampai kuliahan itu sudah memulai dengan yang disebut dengan darling itu. Pertanyaan saya gini Pak, bisa enggak untuk desa YP ini, yang khususnya tadi yang kita bisa lihat di sini, yang dari Yubiko itu mungkin ya, satelit PSN ya. Itu untuk harganya itu bisa enggak dengan lebih semacam kayak Indie Home dan sebagainya gitu. Itu bagus mungkin pertanyaannya. Siap, ya siap Pak Rohman. Jadi, kami teknologi satelit ini memang teknologi yang boleh dibilang juga tidak murah. Karena kami juga pada saat investasi itu kami harus juga meluncurkannya satelit itu. Sekarang saja satelit kita ditempatkan kira-kira posisinya 36 ribu di atas bumi kita. Jadi, tentu kami berusaha untuk bisa memberikan solusi yang kompetitif, yang murah gitu. Nah, memang nanti kita coba cek Pak apakah secara komersial kami juga bisa memberikan mungkin untuk di daerah Jawa khususnya ya, apakah nanti bisa kita memberikan harga yang terjangkau. Saya rasa itu, Pak. Nanti mungkin juga, karena rasanya juga harus diseimbangkan antara kepentingan kami sebagai operator dan juga kebutuhan dari masyarakat. Makanya mungkin solusinya bisa kita share bersama-sama, Pak. Barangkali apakah nanti bisa juga konten-kontennya itu istilahnya di store and forward ya, Pak. Jadi, di-download dulu sehingga nanti bisa di-share ke anak-anak sekolah gitu kan. Sehingga bandwidth yang dipakai tidak terlalu boros, sehingga kuota yang dipakai tidak terlalu banyak. Emang ini juga nanti kita juga harus kembangan terus, Pak. Harus kembangan terus. Tapi mungkin untuk konsep bisnis, barangkali ini kan yang Pak Jayadi juga baru bicara koneksi internet. Belum nanti itu bisa dijadikan sebagai PPOB ya, Pak. Untuk pembayaran online, juga bisa untuk misalnya kerjasama dengan bank ya, sebagai laku pandai ya. Jadi ini tentunya kalau BUMDES ini bisa dikembangkannya masih banyak, Pak. Halal yang bisa dikembangkan. Juga termasuk juga mungkin e-commerce ya, Pak. Nanti mungkin ada potensi UMKM ya, di desa Pak Rohman atau di Pak Jayadi mungkin bisa dibantu untuk promosi produk-produk daerah gitu, Pak. Jadi untuk masalah harga kuota, Pak Rohman, insya Allah nanti kita coba tampung, Pak. Saya akan godok dengan tim, apakah mungkin kita bisa memberikan penawaran ataupun harga yang mungkin bisa lebih kompetitif. Saya rasa itu, Pak Rohman. Satu lagi mungkin, Pak. Bisa lanjut ya. Anggap, Pak. Sebenarnya untuk desa WIP, yang sudah dipasang di desa kami, yang Yubiku ini, sebenarnya yang pertama kelebihannya sinyal. Sinyalnya kuat, bagus, mantap sinyalnya itu. Sebenarnya kemarin saya sudah tes, coba gitu kan. Kebetulan, di tempat kami ini, yang kami duduk ini, ini adalah belum ada masuk jaringan Indihem dan sebagainya. Jadi kalau untuk menarik itu beberapa kilo ke depan. Nah, kebetulan juga kita ini di tempat ini akan dijadikan desa wisata. Desa wisata yang dimana kita sangat membutuhkan sekali koneksi internet yang semacam Yubiku ini. Jadi, saya mohon kepada Bapak kiranya bisa mempertimbangkan dengan keadaan di Jawa Barat ini, khususnya di Kabupaten Subang, di Desa Dawan Kaler. Mungkin seperti itu, Pak Gus. Terima kasih, Pak Rohman. Terima kasih, Pak. Ya, memang gini, Pak. Kalau tadi ya, teknologi itu, kita harus tepat-tepat sasaran, tepat pilihan ya. Jadi, misalnya kalau di situ belum ada, seperti mungkin Pak Jayadi yang belum ada solusi apapun, maka solusi satelit adalah menjadi satu-satunya solusi yang memang bisa menyelesaikan. Tapi mungkin Pak Jayadi bisa share, Pak Pak, satelit itu tuh keunggulannya, dimanapun dia bisa melihat langit, maka kita bisa memberikan layanan secara 4G gitu, Pak. Jadi, itu yang mungkin yang Bapak rasakan itu seperti itu. Di situlah memang teknologi itu harus kita manfaatkan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan lokasinya. Nah, kalau nanti misalnya di tempat Bapak sudah ada kabel, sudah ada indie home, ya mungkin itu menjadi pilihan lain. Tapi kalau buat Pak Jayadi, saya rasa mungkin Pak Jayadi bisa sharing. Gimana tuh ceritanya sampai browsing? Karena pasti udah terdesak kebutuhan ya, Pak Jayadi, ya? Iya, betul-betul. Jadi, kemarin ini kan ada teman-teman mahasiswa yang teman-teman, ada saudara juga, telpon saya, katanya dia sekarang lagi mau ujian online, tapi lagi susah, nggak ada jaringan di Desa Falabi Sahaya. Nah, saya coba browsing. Alhamdulillah dapat ubiku, sinyalku. Saya coba komunikasi, akhirnya diberikan jalan. Itu tindak lanjut dari mulai telpon sampai pemasangan itu satu minggu aja, Pak. Langsung on. Alhamdulillah. Jadi, sekarang masalah perkulian sudah teratasi, masalah pembelajaran di SD, SMP, SMA juga sudah teratasi. Artinya, ada satu juga yang bikin saya bangga itu, Pak, ada teman-teman yang punya konter-konter penjualan pulsa online dan pembayaran listrik. Karena di daerah saya itu kan tempat pembayaran listrik itu kan cuma satu. Itu jalannya sekitar 2 kilo. Untuk kalau malam pas lampu PLM padam, terus pulsanya habis, itu dia jalan mau beli pulsa itu 2 kilo itu jaraknya dari rumahnya itu, rata-rata. Tapi setelah adanya Ubiku, ada banyak teman-teman yang pakai akses internet Ubiku untuk buat konter-konter yang memang masyarakat punya akses itu lebih cepat. Di situ yang dia sangat berterima kasih. Jadi, untuk saya juga memang dari segi positifnya banyak sekali, Pak, karena saya juga buka pembayaran PLN mulai dari token sampai dengan PLN listrik. Terus, saya juga terima untuk transfer uang, karena di daerah saya itu ATM cuma satu, bank cuma satu, yang di desa falabi saya itu. Jadi, saya juga buka transfer uang. Akhirnya, semua rata-rata sekarang kalau bank kan sampai jam, di daerah saya kan sampai jam 2 aja, Pak. Udah tutup. Dia tidak terima lagi. Tapi kalau di tempat saya, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam, saya bisa terima akses untuk transfer uang. Jadi, kan ada orang yang anaknya kan kuliah jauh di Jawa, di Makassar. Jadi, sekarang kalau untuk mau transfer, mau butuh uang semester apa yang masih ada di sana, sekarang-sekarang semua sudah mulai ke tempat saya. Jadi, Alhamdulillah, di samping pendapatan ubiku, sinyalku, ada juga pendapatan-pendapatan lain. Mantap. Pak Jayadi, buka ini nggak? Buka warung kopi nggak? Di situ kalau orang pada internet, mungkin ada pendapatan lain yang nggak? Mungkin bisa di-share juga nih dengan rekan-rekan di seluruh Nusantara, yang mungkin nanti bisa mencontek cara Bapak ya, jadi Bumdes itu kan mungkin ada jualan minuman, jualan indomie, jualan apa itu. Gimana, Pak? Jadi, kebetulan saya bagi-bagi rezeki ke tetangga-tetangga saya. Jadi, saya minta ke tetangga saya untuk ibu segera buka terus usaha untuk kopi-kopi. Nanti kan biasa minum kopi, ada yang mau beli minuman dingin, ada juga yang mau makan indomie. Jadi, sekarang Alhamdulillah, tetangga-tetangga saya yang buka itu usahanya. Saya nggak buka. Biar nanti mereka aja yang ini. Tapi jangan lupa ya, Pak, protokol kesehatan. Jadi, yang ngopi-ngopi jaraknya 2 meter, Pak. Kalau boleh, Pak, pakai masker. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Saat ini, semua orang butuh internet. Semua orang ingin pakai internet. Internet yang speed-nya cepat, internet yang nggak lemot. Masih banyak lho desa di Indonesia yang belum ada akses internetnya. Lantaran berada di desa-desa pelosok, daerah terdepan, dan terluar Indonesia. Mengatasi keterpencilan, mempermudah akses, dan juga membuat sehingga pelayanan itu bisa terjangkau dengan baik. Kita berharap bahwa ini bisa merambah kemanapun di kepulauan terutama. Sudah banyak kita alami, sudah banyak kita rasakan bahwa dengan informasi siapapun diancam di mana, dia bisa terselamatkan. Atau siapapun punya kebaikan di mana pun, dia bisa terekspos. Bisa membuat masyarakat jadi lebih berdaya guna, bisa menghasilkan apapun, dan bisa online kemana-mana sambil memunculkan selalu dan meyakinkan selalu semangat kepercayaan. Logikanya sangat bermanfaat sekali, karena itu yang kita butuhkan. Yang pertama, kita butuhkan ini selain untuk memberikan sistem pelakuran kita yang diperlukan segera mungkin, keketikan atas, begitu juga memberikan instruksi-instruksi kepada pendidikan bawah di jajaran konsep. Dan yang paling utama adalah, dalam hal kita memberikan pelayanan kepada usyarakat. Kami yakin, dengan IDIKU, kita akan terakhir justru memberikan pelayanan yang terbaik buat kita semua. Sukses untuk IDIKU. Dan adanya pelaksanaan UMBK yang telah kami atkiri tahun kemarin, bahkan tahun ini, kami dari lembaga menyebutkan banyak terima kasih oleh pihak IDIKU. Semoga ke depan tetap kita ada dalam kerjasama untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersama ke depan demi anak-anak bangsa yang ditutup di lembaga Kepintah SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan. Biar Anda percaya, bahwa dengan IDIKU itu, Katon dapat membangun Indonesia yang lebih maju, khususnya di Tanimbar, sebagai garda terdepan bagi negara kesatuan publik Indonesia. Indonesia yang maju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda! Yuk, kamu atau Bumdesmu yang sediakan akses internetnya. Untuk informasi lebih lanjut, klik aja www.desayv.id kalau antar antar ngopi duduknya 2 meter udah gak akrab lagi Mas Taktos itu Mas Samuel Mungkin ada yang ingin ditanyakan Mas Samuel silahkan Terima kasih Terima kasih kesempatannya apa namanya untuk semua Bapak-Bapak Pak Agus, Pak Jailani di Subang maupun di Maluku ya Maluku Utara atau Maluku Maluku Utara Pak Baku Birman Torang Oh iya Pak Selawisi Utara Ini kebetulan saya ada di RKB Telkom Air Madidi Jadi kebetulan kita langsung aja bisa dilihat ya Bapak-Bapak ini Ibu Meloren di Jakarta ini webinar Oke Jadi Apa namanya Saya punya pertanyaan lebih ke masalah teknis sebenarnya ke Pak Agus ya atau dengan Pak Jailani juga Selama ini radiusnya itu tadi saya dengar 50 atau 100 meter itu bisa apa namanya apakah bisa lebih dari itu pertanyaan saya jadi karena gini jangkauan kita desa di di tempat kami itu itu ada ada yang bergunung-gunung Pak ada yang di gunung ada yang di pinggir pantai gitu kan nah jadi jadi apakah bisa mungkin diperlukan penguat gitu atau router gitu atau booster begitu Pak ya kalau itu ada kami bisa dapat informasinya juga detail gitu berarti apakah termasuk dengan harga yang satu paket itu 14 juta atau bagaimana gitu ya nah baru yang kedua Pak yang kedua mengenai apa namanya jumlah voucher yang nanti kita jual apakah itu sama seperti produknya dari Indie Home dari YVID maaf maksud saya dari YVID itu dia pecahannya nominal terendah itu adalah 5 ribu rupiah gitu baru ada 10 ribu ada 20 dan lain-lain begitu ya nah berikutnya lagi apakah sistemnya itu lagi-lagi mirip enggak seperti YVID dari telekom dia dibatasi hanya volume time base volume time jadi hanya 2 jam begitu nah apakah di YVID desa ini apakah ini sama 2 jam juga minimal maksimal atau bagaimana gitu baru selanjutnya kami disini ini ada kabar gembiranya Pak ya kita saya membawahi sebenarnya satu organisasi Pak pendamping desa di Sulawesi Utara jadi kami ini namanya gerbang desa Pak itu singkatan gerakan bangun desa nah gerbang desa ini kami sudah apa namanya sudah berkolaborasi langsung dengan desa-desa se-provinsi Sulub ada 1507 desa Pak dan untuk awalnya mungkin akan ada 131 desa di Kabupaten Minasa Utara itu siap untuk mengikuti program desa YV ini begitu maksudnya jadi saya baru tahu juga bahwa ternyata desa YV dari apa tadi namanya ya Biokuit ya itu pakai satelitnya Telkom ya Pak ya ternyata ya berarti sama sinergi ya tetap aja sinergi gitu artinya tidak saling apa namanya biasa ya kalau istilahnya usaha gitu tidak saling bagaimana gitu ya nah jadi kalau boleh kami juga apa namanya untuk untuk bisa menetapkan kami sebagai representatif di Sulawesi Utara kami siap Pak karena begini untuk untuk pemasangan untuk install itu juga kan kayaknya untuk awal mungkinnya dari perusahaan yang harus datang dulu kan ke kami gitu tapi untuk selanjutnya nggak mungkin kan perusahaan itu akan keliling di 1507 desa gitu apalagi sampai di laut-laut gitu ya atau pulau-pulau terpencil begitu nah itu jadi kalau boleh itu juga boleh dikasih apa namanya masukan untuk ke perusahaan yang penting kami prinsipnya siap untuk menjadi mitra mitra dari perusahaan apa namanya desa wifi ini begitu aja Pak terima kasih Pak sementara Pak terima kasih Pak jadi Pak Samuel jadi kenapa jaraknya hanya 50 meter sampai 100 meter karena kita menggunakan standar apa wifi yang paling paling standar Pak paling paling rendah jadi karena perangkatnya kan cukup murah ya Pak tadi apa karena perangkatnya di bawah 20 juta lah ya jadi itu kita menggunakan yang paling murah mengenai biaya pasang dan delivery itu sangat tergantung daerah masing-masing Pak nah kalau tadi Bapak nanya bagaimana kalau di desa yang jarangnya jauh-jauh gitu ya pilihannya ada dua Pak pilihannya yang pertama adalah ya pasang satu lagi di tempat yang lain dan itu lebih efisien gitu ya atau karena kita ini adalah solusinya selalu pakai satelit jadi bisa juga kita justru mencari juga rekanan yang barangkali sudah punya jaringan RT RWnet ya barangkali disitu sudah ada jaringan nah kita tinggal dropping bandwidth mungkin solusinya bukan solusi yang dengan ubiku bukan dengan sinyal seperti yang dijalankan oleh Pak Jayadi Pak jadi ini memang kita cari solusi yang paling cepat paling murah Pak nah itu yang yang dijalankan Pak Jayadi adalah solusi yang yang jadi kita bikin hotspot Pak jadi namanya hotspot di satu titik seperti yang disumbang juga itu nanti orang datang ke sana Pak tapi juga itu masih masih bisa kita kembangkan bisa kita kembangkan kalau misalnya ada kelompok rumah disitu mungkin bisa juga kita apakah dengan menggunakan wifi extended wifi atau juga bisa menggunakan kabel itu sangat terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut Pak jadi kita pernah punya pengalaman juga di daerah Maluku waktu itu di daerah Buhol kalau nggak salah itu kita menggunakan anu Pak dengan menggunakan rekanan di sana yang sudah punya jaringan masuk rumah-rumah mengenai kuotanya kita sama kita 3500 tapi mungkin Pak Jayadi lebih tepat menjawab ini bagaimana Pak Jayadi jualan di sana menjual vouchernya mau Pak Jayadi mungkin bisa sharing berapa rata-rata orang pada beli vouchernya Pak Jayadi ya jadi sebenarnya kalau saya saya kebetulan orang ekonomi juga kalau persoalan keuntungan ini kalau menurut saya nggak usah banyak-banyak Pak yang penting lancar saya ambil keuntungan per voucher itu 2000 aja Pak jadi artinya di samping ada keuntungan yang lain yang transfer terus pembayaran BPJS itu pasti ada Pak jadi kalau untuk radius yang saya pernah ukur itu bisa sampai 150 meter Pak yang penting nggak ada penghalang tapi kalau sampai 50 meter itu di dalam rumah juga bisa gitu jadi rata-rata yang beli voucher ke saya itu dia cuma datang beli terus pulang lagi ke rumahnya langsung main di rumah aja main wifi di rumah aja biasanya beli berapa Pak vouchernya Pak ada yang 5 ribu ada yang 10 ribu barangkali ada juga yang sampai yang 250 ribu juga per hari ada Pak wah hebat yang sekitar berapa giga jadi saat ini Pak Samuel kita pecahan vouchernya masih yang kuota base Pak belum yang time base itu tadi yang mungkin disampaikan oleh Pak Pak Jayedimun Pak Rohman ya untuk minta time base nah itu yang sekarang kita sedang review Pak karena ada barter Pak kalau kita memberikan kuota base maka kita bisa memberikan speed sekencang mungkin Pak karena ya kita punya speed 10 giga 20 giga kita berikan gitu tapi kalau time base biasanya kita harus ber berbarteran Pak ya harus kita tuker dengan berapa lama nanti kalau enggak bisnisnya juga enggak jalan Pak nah tapi tadi menambahkan keterangannya Pak Jayadi setiap voucher yang dibeli itu kita sebenarnya sudah memberikan diskon ke operator jadi tadi yang disampaikan Pak Jayadi adalah di atas diskon tadi mungkin Pak Jayadi menambahkan sedikit margin ya atau mungkin ya ada margin lah tambahan jadi itu jadi kita sudah memberikan diskon tapi operator biasanya ada 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 tambahan harga namanya mungkin di ya markup sedikit lah mungkin itu untuk membantu bayar listrik dan segala macam kira-kira itu Pak baik-baik Pak tambahan Pak kalau untuk apa namanya Pak Agus instalasi pertama itu kan ada saya tadi nonton videonya ya nanti dikasih ter juga begitu ya Pak ya ada parabolanya gitu ya Pak ya apalagi modem mungkin ya semacam itu ya sekarang sekarang pertanyaannya kalau untuk install itu Pak itu bagaimana Pak apa kita sendiri atau ada tutorialnya atau atau memang harus dari dari perusahaan Pak gitu kalau instalasi Pak sebenarnya kita open tadi saya tegaskan bahwa kita nggak mencari bisnis dari instalasi ya jadi kita boleh yang install teknisi-teknisi kita dan teknisi kita juga Pak kita kerjasama dengan BLK Balai Latihan Kerja ya jadi kita biasanya mentraining di BLK yang di Bekasi maupun BLK-BLK di daerah untuk menjadi rekanan bisnis kami Pak dan kami sangat senang seandainya di desa-desa itu juga ada teknisi yang mungkin nanti bisa ikut training ya apakah di kabupaten trainingnya atau di provinsi sehingga itu menjadi rekanan kami pada saat nanti melaksanakan instalasi dan juga maintenance Pak tapi kalau memang harus teknisi harus teknisi dari PSN atau rekanan kami kami juga siap tapi prinsipnya kita sering sering ya beberapa rekanan dari daerah datang ke Jakarta minta dilatih untuk masang dua kali aja masang bongkar masang bongkar habis itu dibungkus Pak saya udah bisa nginstal sendiri ntar jarak satu minggu tau-tau dia udah lapor dia udah nyala Pak jadi ini ini alat ini sangat simpel Pak nginstalnya tapi kalau memang membutuhkan teknisi bisa juga karena kita juga kerjasama dengan balai latihan kerja baik yang di pusat maupun di daerah Pak untuk mentraining prinsipnya kita berdayakan seluruh kemampuan masyarakat Pak jadi PSN dalam hal ini sangat senang kalau misalnya banyak rekanan-rekanan dari daerah-daerah dari desa-desa yang bisa memasang alat ini Pak gitu Pak Pak izin nanya Pak Agus kalau Sulawesi Utara berarti sudah ada BLK yang dari Bitung ya Pak saya nanti cek Pak saya nanti cek Pak BLK-nya yang dimana tapi kami sudah cukup lama Pak mungkin udah lebih dari 3 tahun kita kerjasama dengan BLK yang di Bekasi nanti bisa kita juga kembangkan Pak daerah-daerah lain apakah nanti di Bitung PSN sudah bekerjasama nanti kami cek Pak mungkin nanti offline kita bisa lanjut komunikasi dengan Bapak kalau kemarin Pak Jayadi jadi yang memasang siapa Pak Jayadi dari teknisi dari Ambon Pak dari Ambon ya Pak Agus kalau tadi boleh saya lanjut ya berarti anggap saja dari pihak kami Pak ya kita berminat untuk mengajukan jadi mitra Pak jadi kita dalam hal teknisinya Pak bisa Pak Agus kita berarti harus mengharuskan ikut training di Jakarta ya Pak Pak Agus bisa training di Jakarta bisa training di klaster kami Pak nanti kami lihat kalau yang paling dekat ke Bapak mana Pak biar gak boros Pak sayang Bapak tim Bapak harus terbang ke Jakarta kalau memang bisa cuma di Ambon nanti kami carikan Pak eh bukan Pak kebetulan memang saya harus pulang rumah juga Pak di Jakarta oh siap silahkan Pak mampir Pak ke kantor kami Pak ya Pak ya Pak Agus boleh ya saya tinggalkan di chatting Pak alamat saya Pak nomor saya boleh boleh Pak kita lanjut lagi terima kasih Pak Makasih Pak Samuel Makasih Pak Pak Jayadi gimana pelajar-pelajar sekarang gimana Pak banyak yang datang tapi Bapak ini kan ya Pak Jayadi ya kalau anak-anak SMP SMA ya jangan sampai jam 1 malam ya Pak Jayadi ya iya jadi di sana sekarang lagi rame Pak karena perusahaan Barito yang dulu sempat tutup dari tahun 98 Gempa Bumi itu sekarang rencana dari pihak Sampurna udah ambil alih jadi dia mau buka lapangan pekerjaan jadi perusahaan Barito dia rencana mau aktif lagi jadi kebetulan belum ada internet di sana jadi tiap hari di tempat saya itu untuk pengeriman data ke pusat itu tiap hari dia ke situ ke tempat saya iya jadi memang sangat membantu sekali buat dia baik Pak nanti Pak mungkin kalau memang terlalu jauh Pak Jayadi mungkin bisa dikembangkan tuh pelebaran sayap bisnisnya Pak Jayadi ke daerah dekat situ Pak mungkin ke Barito atau kemana Pak ya saya kemarin udah pas pulang minggu kemarin ada yang berminat untuk pasang di situ sekitar sampai sekitar 4 orang dia udah hubungi saya katanya dia berminat untuk pasang sateliti yang sama Ubiku Sinyalku saya bilang iya nanti saya komunikasi karena sekarang di daerah kami masih akses untuk laut ini masih ditutup karena pandemi nanti setelah selesai PSBB ini nanti mungkin kita bicarakan lagi untuk pengadaan Ubiku Sinyalku lagi siap Pak Rohman Mas Kocoy ini saya rasa Pak Jayadi bisa jadi narasumber kita untuk sharing bagaimana BUMDES mungkin bisa belajar dari Pak Jayadi karena kalau posisi kami PSN kan kami menyediakan sarananya menyediakan satelitnya tapi mungkin bisnis di lokasinya di desanya itu mungkin Pak Jayadi tadi luar biasa yang saya salut Pak Jayadi ini kayaknya nggak sendirian untuk urusan jualan makanan minuman kayaknya udahlah ini ibu-ibu aja jadi menjadi potensi ekonomi Pak Jayadi betul indahnya berbagi betul gak semua bisnis harus ditangani oke ini obrolannya luar biasa inspiratif sekali kalau saya melihatnya ini semoga menjadi inspirasi teman-teman yang blank area tidak melihat sebagai blank area sebagai satu kendala atau satu hamatan tapi ini justru satu peluang artinya di kampungnya itu nggak ada sinyal internet maka sebenarnya bukan kemudian langsung kepotong tidur dan setelah ini sebagai satu peluang kira-kira gitu kan yang ngajarin Mas Kojo kan katanya daripada hanya mengeluh di tempat kegelapan katanya mendingan menyalakan setitik lilin atau apa nah ini yang sudah dimulai oleh Mas Jayadi Pak Jayadi ini seperti itu kan jadi kita sangat belajar dari Pak Jayadi bahwa Pak Jayadi juga usaha ke Kominfo dan insya Allah nanti juga pasti ada solusi juga ya kan tapi daripada hanya sekedar mengeluh barangkali Pak Jayadi browsing eh nemu kebetulan jodoh dengan PSN sehingga dipasangin Ubiku gitu saya rasa itu karena kita tahu kendala kita di seluruh Indonesia cukup banyak ada listrik ada masalah sinyal tapi sekarang juga dengan Ubiku ini kebutuhan listriknya juga tidak terlalu besar mas Kocok jadi hanya sekitar 60 watt itu selesai urusannya bisa gitu dan itu bisa disolusikan dengan tenaga surya ataupun baterai ataupun aki jadi saya saya belajarnya dari mas Kocok nih katanya kalau lagi dalam kegelapan itu jangan banyak ngeluh tapi cobalah usaha sesuatu barangkali ada solusi nah ini contoh nyata adalah mas Jayadi ini luar biasa mungkin bisa kita contek ini mas Jayadi oke mas ini ada mas Arief yang kemarin apa mengantar kita ke mana Subang jadi mas Arief ini apa disamping Dawa penggerak untuk pemberdayaan desa mas Arief juga salah satu tenaga ahli di kementerian desa jadi luar biasa hari ini saya rasanya enggak 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 jadi capek dari jam apa dari jam 9 pagi sampai jam 4 nanti karena memang banyak orang-orang hebat teman-teman hebat disini yang bisa bergabung mas Arief saya sudah admit dari sini kita pengen dengar statement testimoni atau mungkin kalau tadi ada dari gerbang desa gerakan membangun desa di Sulawesi kemudian Mas Arief juga sepertinya punya jalur yang luar biasa banyak juga ini ada ratusan desa juga jadi ini kita perlu mendengarkan dan Alhamdulillah ini nanti juga selesai ini narasumber kita kayaknya lebih komplit yang mulai jam 2 saya sudah minta Mas Iwan dari Infiniti 88 mitra dari TV Desa untuk jadi hostnya saya pengen ikut menjadi peserta aja nanti tinggal memberikan closing jadi BPPT dan juga Lipi dan Pandi insya Allah bisa bergabung teman-teman akan bisa mendapatkan banyak informasi terkait dengan bagaimana kebangkitan bagaimana memaknai kebangkitan teknologi nasional ini saat ini semua orang butuh internet semua orang ingin pakai internet internet yang speednya cepat internet yang gak lemot masih banyak loh desa di Indonesia yang belum ada akses internetnya lantaran berada di desa-desa pelosok daerah terdepan dan terluar Indonesia mengatasi keterpencilan mempermudah akses dan juga membuat sehingga pelayanan itu bisa terjangkau dengan baik kita berharap bahwa ini bisa merambah kemanapun di kepulauan terutama sudah banyak kita alami sudah banyak kita rasakan bahwa dengan informasi siapapun diancam dimana dia bisa terselamatkan atau siapapun punya kebaikan dimanapun dia bisa terekspos bisa membuat masyarakat jadi lebih berdaya guna bisa menghasilkan apapun dan bisa online kemana-mana sambil memunculkan selalu dan meyakinkan selalu semangat kepercayaan logika sangat bermanfaat sekali karena itu yang kita butuhkan yang pertama kita butuhkan ini selain untuk memberikan sistem pelakoran kita yang diperlukan segera mungkin ke tingkat atas itu juga memberikan instruksi-instruksi kepada pendidikan bawah di jajaran dan yang paling utama adalah dalam hal kita memberikan pelayanan kepada masyarakat kami yakin dengan IDIKU kita akan terhadap untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat kita semua sukses dan adanya pelaksanaan UNBK yang telah kami atkiri tahun kemarin bahkan tahun ini kami dari lembaga menyebabkan terima kasih oleh pihak IDIKU semoga ke depan tetap kita ada dalam kerjasama untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersama ke depan demi anak-anak bangsa yang disitu di lembaga Kepintar SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan Biar dan percaya bahwa dengan internet itu Katon dapat membangun Indonesia yang lebih maju khususnya di Tanimbar sebagai garda terdepan bagi negara kesetuan publik Indonesia Indonesia yang maju selamat menikmati Udiku Internet Dari Langit Udiku Internet Dari Langit Udiku Internet Dari Langit Yuk kamu atau Bumdesmu yang sediakan akses internetnya Untuk informasi lebih lanjut klik aja www.desawivi.id Tapi kita denger Mas Arief Mau gak Mas Arief aku pengen denger ini komentarnya karena dari tadi aku pandeng gambarnya ada terus ini dari pagi Ayo Mas Halo Mas Jatrah untuk semuanya Senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya Saya Arief lebih dikenal Arief Desa karena saya banyak berkini di desa sejak tahun 98 dan kemudian saya mencoba untuk mendidik di usia-usia lanjut saya untuk banyak berbagi sebagian besar desa-desa yang saya kunjungi sebagian besar desa-desa yang saya gampingin dan saya temanin itu umumnya punya persoalan besar dengan rintisan bisnis jadi enggak pakai anset coba oke halo ya bisa bisa didengar ya ya agak mending lebih bagus ini ya oke baik terima kasih dari pengalaman saya berkeliling desa menemani mendampingi dan ya saya lebih banyak lebih banyak menemani desa-desa yang biasanya agak jauh dari pandangan pemerintah karena biasanya desa-desa yang jauh dari pandangan pemerintah itu benar-benar sangat memerlukan teman jadi saya mencoba untuk menemani yang kedua di usia di usia yang lanjut ini saya mencoba untuk membaktikan diri jadi saya tidak sekedar mendampingi tapi saya membaktikan diri kepada desa-desa terutama desa-desa yang saya jangkau tentu saja saya tidak mempunyai syarat-syarat penting untuk menjangkau desa tersebut tetapi yang penting asal mau saya temani dan akak saya akan temani yang kedua saya seringkali melakukan pembelajaran di balai-balai balai-balai miliknya Kemendias terutama di Jogja yang mengampu empat provinsi dan di Denpasar yang mengampu sampai dengan NTT persoalan persoalan besar adalah teman-teman ini teman-teman BUMDES utamanya itu adalah tidak memiliki bisnis rintisan jadi bisnis rintisan yang saya maksud adalah bisnis yang bisa mengungkit bisa memberikan dorongan awal agar dia bergairah saya berpikir bahwa salah satu bisnis rintisan selain potensi desa itu adalah bisnis yang harus dilakukan dengan cara-cara seperti ini menjalankan bisnisnya orang dulu kita mengenal PPUB di PPUB itu banyak sekali bank-bank yang mempengen mendukung kita tapi seringkali penjelasannya yang tidak sampai penjelasannya yang kurang berkenan atau yang membawakan juga kurang kurang bisa membawa bagaimana mengambil hati masyarakat di desa padahal potensi di desa itu besar sekali nah persoalan berikutnya adalah rintisan bisnis rintisan bumdes ini juga tidak gampang untuk dilakukan oleh teman-teman di desa karena bukan karena tidak mampu tetapi terlalu banyak ide yang kemudian tidak fokus fokus menjadi rintisan atau pengungkit di Bali beberapa desa tidak usah kita beritahukan karena di sana itu semua wilayah adalah wilayah wisata maka bisnis rintisan mereka umumnya wisata tetapi persaingan wisata di antara dekat-data itu juga sangat ketat oleh karena itu mereka juga harus mencari wisata-wisata apa yang mempunyai daya tarik terutama lingkungan jadi pasar terutama itu memang harus orang desa itu sendiri oleh karena itu dengan adanya wifi desa ini menurut saya ini adalah rintisan yang sangat dasyat rintisan yang sangat-sangat diperlukan oleh desa harapannya nanti melalui wifi desa atau desa wifi ini kita bisa satu dengan yang lain saya berharap dari 62 atau 70 orang peserta hari ini bisa terus berdialuk secara periodik untuk saling mengembangkan bisnis rintisannya dan di antara kita ini butuh influencer mungkin kalau kita belum bisa membayar influencer barangkali ada baiknya di antara kita harus saling menginfluensi teman-teman kita saling memberikan pengaruh saling memberikan hal-hal yang baik kemudian dialog artinya tidak perlu kita memamerkan sesuatu yang tidak perlu kita pamerkan tetapi memamerkan inovasi-inovasi keberhasilan inovasi-inovasi keberhasilan ini yang penting untuk dicontoh artinya bisa saja dari sudut yang paling jauh pun ide itu muncul karena ide itu kan ada di atas langit kalau tidak ditangkap kemudian tidak disampaikan dinyatakan maka ide itu tidak akan pernah berreaksi saya selalu mengatakan bahwa ketika awal saya barangkali memantikkan ide tapi ketika ide itu sudah diambil oleh teman-teman maka ide itu menjadi bersama nah ketika ide bersama itulah kita bisa saling mendahului atau menjadi milik kita bersama salah satu contoh di dawan kaler itu mereka itu penghasil beras yang sangat luar biasa tetapi selama ini pertanian tidak pernah mengambil peran di mana keuntungan beras itu bisa didapatkan bahkan ketika ada orang yang membeli beras selalu mendapatkan harga yang paling murah oleh karena itu teman-teman di dawan kaler saya pertemukan dengan para peneliti peneliti yang hampir dua tahun ini menyelesaikan penelitiannya tentang beras yang ada di desa-desa mereka meneliti bagaimana melaksanakan pertanian yang presisi dengan harapan bahwa dengan pertanian yang presisi itu ongkos produksi akan menjadi rendah jika ongkos produksi rendah otomatis harga jual itu akan bisa dijangkau berapapun harga jualnya lalu yang kedua inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dawan kaler adalah bertemu dengan lembaga kesuadayaan masyarakat yang lain boleh dipercaya bahwa di seluruh Indonesia ini ada BUMDES boleh dipercaya bahwa di seluruh Indonesia ini ada lembaga yang sudah cukup lama ada di Indonesia namanya PASIANTEK seperti hari ini pada hari hari teknologi nasional ini hari kebangkitan ini maka sebenarnya di desa itu harusnya sudah ada PASIANTEK PASIANTEK yang di setiap desa artinya ada 74.000 nah di dawan kaler BUMDES saya pertemukan dengan PASIANTEK BUMDES di dawan kaler di sana saya pertemukan dengan PASIANTEK yang ada di kota yaitu di Jakarta jadi inovasinya adalah mempertemukan antara desa dengan kota dalam konteks ekonomi nah besok akan menjadi lebih akrab dan lebih baik lagi ketika mengembangkan wisata desa mengembangkan internet desa bisa dibayangkan lebih dasyat lagi jadi pembicaraan itu sudah tidak bisa tidak perlu lagi melalui saya yang mereka sudah bisa dialog sendiri dan disitulah muncul akan bisnis-bisnis ritisan yang banyak sekali saya kira itu awalnya barangkali nanti kita bisa berbagi dengan berbagai hal asal kita nanti bisa terus secara periodik bisa dipertemukan oleh Pak Surya Kocok dalam pertemuan seperti ini terima kasih Pak Surya Kocok oke terima kasih wah ini sudah pas banget ini sudah di penghujung Mas Agus masih ada waktu lima menit sebelum saya nanti serahkan ke Mas Iwan yang sudah bergabung yang siap jadi host untuk berikutnya dan Alhamdulillah Mas Yudho juga sudah ngikutin dari tadi Pandi akan jadi narasumbernya Mas Hamam juga sudah bergabung dari dari BPPT yang kemudian dari LIBI juga on process masuk ke ruangan ini jadi sesi terakhir ini jadi sesi yang luar biasa karena narasumber narasumbernya penuh bisa bergabung di acara kita silakan Mas Agus closing statement karena jadwalnya cuma sampai jam 2 Mas dan saya uang saya udah terima kasih sekali ini Mas dikasih kesempatan jadi pada prinsipnya rekan-rekan semuanya sahabat-sahabat semuanya bahwa tepat sekali hari kebangkitan teknologi ini intinya saya ingin menyampaikan bahwa di Indonesia ini semuanya sudah ada teknologinya sudah ada semuanya mau teknologi kabel mau teknologi seluler mau teknologi satelit semua solusi sudah ada kalau ada kebutuhan listrik saya rasa rekan-rekan yang jago perlistrikan sudah tahu solusinya mau pakai tenaga surya atau mau pakai mini hidro mau pakai apa jadi mari kita semuanya bergerak semuanya yang bisa kita kontribusikan saya rasa saya mengutip statementnya Mas Koco saya terniang yang terus bahwa pada saat kita lagi dalam kegelapan maka marilah kita berusaha untuk menyalakan setitik api yang akan menerangi kita dan sekeliling kita dan itu sudah dicontohkan dengan sangat baik oleh sahabat kita Pak Jayadi dan saya terima kasih banyak Pak Jayadi dan Pak Rohman yang sudah mau berbagi dan kami dari PSN dengan Satelit Usantara 1 yang Satelit yang sudah setahun mengudara pada saat peluncuran kami terima kasih karena Pak Jokowi Bapak Presiden mentwitter bahwa ini adalah salah satu salah satu tol langit dan kami akan terus PSN akan terus membangun Satelit karena kita mampu dan kita bisa dan kita dengan negara kepulauan kita bisa solusikan dengan teknologi Satelit kami yang merupakan kebisaan kami kami akan memberikan solusi untuk saudara-saudara kita di seluruh Nusantara saya terima kasih Pak Jayadi saya berharap Pak Jayadi nanti bisa menjadi narasumber Pak Skocok ini jadi kalau ada ada acara lain barangkali Mas Jayadi ini bisa jadi salah satu narasumber yang tentunya sangat-sangat kita butuhkan advice-nya sangat-sangat kita butuhkan sharing pengalamannya dari saya demikian Mas Skocok terima kasih Pak Roman Pak Jayadi dan rekan-rekan semuanya terima kasih TV Desa mari kita bersama-sama di hari kebangkitan teknologi ini kita bangkit Indonesia adalah negara kuat dengan gotong royong dengan segala upaya kita semua masalah bisa kita selesaikan terima kasih oke terima kasih kita akan masuk di sesi berikutnya Mas Iwan sudah siap kita jeda sesaat dulu sambil mengenali kembali Desa Wifi Saat ini semua orang butuh internet semua orang ingin pakai internet internet yang speednya cepat internet yang gak lemot masih banyak loh desa di Indonesia yang belum ada akses internetnya lantaran berada di desa-desa pelosok daerah terdepan dan terluar Indonesia mengatasi keterpencilan mempermudah akses dan juga membuat sehingga pelayanan itu bisa terjangkau dengan baik kita berharap bahwa ini bisa merambah kemanapun di kepulauan terutama sudah banyak kita alami sudah banyak kita rasakan bahwa dengan informasi siapapun diancam dimana dia bisa terselamatkan atau siapapun punya kebaikan dimanapun dia bisa terekspos bisa membuat masyarakat jadi lebih berdaya guna bisa menghasilkan apapun dan bisa online kemana-mana sambil memunculkan selalu dan meyakinkan selalu semangat kepercayaan logika saya sangat bermanfaat sekali karena itu yang kita butuhkan yang pertama kita butuhkan ini selain untuk memberikan sistem pelakuran kita yang diperlukan segera mungkin mengetikkan atas itu juga memberikan instruksi-instruksi kepada mereka bawah di jajaran dan yang paling utama adalah dalam hal kita memberikan pelayanan kepada syaratan kami yakin dengan IDIKU kita terkadang justru memberikan pelayanan yang terbaik buat kita semua sukses dan adanya pelaksanaan UMBK yang telah kami akhiri tahun kemarin bahkan tahun ini kami dari lembaga mengecapkan banyak terima kasih oleh pihak IDIKU semoga ke depan tetap bisa ada dalam kerjasama untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersama ke depan demi anak-anak bangsa yang disitu di lembaga serpintah SMA Negeri 1 Kanimbar Selatan Bia tak percaya bahwa dengan internet itu Katon dapat membangun Indonesia yang lebih maju khususnya Dita Nimbar sebagai garda terdepan bagi negara kesetuan publik Indonesia Indonesia yang maju Terima kasih telah menonton! 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 Bumdesmu yang sediakan akses internetnya! Untuk informasi lebih lanjut klik aja www.desayv.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!